Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi Senin 18 Oktober 2021. Kali ini media suara semesta mengangkat informasi tentang Seorang pria di Binjai nyaris tewas, dihajar masa, usai dituduh mencuri. Seorang pria berinisial MH40 tahun, warga Jalan Datuk Bakar, lingkungan 3 Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai, Kota, Kota Binjai, nyaris tewas dihajar masa, usai dituduh mencuri. Peristiwa itu terjadi di lingkungan 3 Kelurahan Binjai, Kecamatan Binjai, Kota, Kota Binjai Pada minggu 17 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kasubbak Umas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting mengatakan Kejadian tersebut berawal kantaran MH dituduh telah mencuri di salah satu rumah warga di kawasan tersebut. Mendengar hal itu, warga menangkap MH dan langsung menghakiminya hingga babak belur terang Siswanto Senin 18 Oktober. Mendengar ada warga yang diamuk, lanjut Siswanto, personir Polsek Binjai, Kota, langsung menuju lokasi untuk mengamankan MH. Ketika sampai di TKP, ditemukan MH sudah terkapar dan tidak sadarkan diri di depan rumah Rudy bangun. Keping 3 dan dikerumuni sekitar 200 orang, bungkas Siswanto. MH akhirnya dievakuasi ke rumah sakit Julham Binjai untuk mendapatkan perawatan medis. Pada saat ditemukan kondisi korban, tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek di bagian kepala samping kanan. Memar dan luka robek di kelopak mata sebelah kanan. Robek di atas talis mata kiri, robek di kepala bagian atas. Lecet di bagian punggung sebelah kanan. Lecet di ibu jari tangan sebelah kanan. Siku tangan kiri dan mendapatkan 19 jahitan. Ujarnya. Untuk saat ini, pihak kepolisian jajaran Polres Binjai belum ada menerima laporan dari warga yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh MH. Polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi dan kepala lingkungan terkait peristiwa tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih.